Halo teman-teman, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya hari ini Semoga sehat selalu ya teman-teman Saya doakan, semoga teman-teman murah rezeki ya Nah teman-teman, di depan saya Ini adalah tanaman Tandurusa Ini saya dapatkan dari Tetangga sebelah ya teman-teman Dia memotong pohon mangga Kemudian saya minta Dan ternyata dikasih dengan Cuma-cuma ya teman-teman, dikasih dengan gratis Nah teman-teman, siapa sih yang tidak tahu Terhadap tanaman Tandurusa ini Tanaman hias ini sangat populer Pada akhir-akhir tahun ini ya teman-teman Dan Tanaman Tandurusa ini dijual Di Markertis, harganya fantastis Antara 60-100 lebih Nah teman-teman, jika Tanaman ini hanya dibiarkan begitu saja Dan dibuang, maka tanaman ini Akan menjadi punah ya teman-teman Nah teman-teman, biasanya tanaman Tandurusa Ini tumbuhnya Di pegunungan ya teman-teman, tumbuhnya Di tempat-tempat lembab, namun Tanaman ini bisa tumbuh Di dataran rendah Yang seperti cuacanya Yang cukup panas Ini tetap bertahan ya teman-teman Caranya mudah sekali Untuk merawat tanaman ini Cukup kita siram Dan kita tempelkan di pohon-pohon Karena tanaman ini Tanaman yang menempel ya Biasa menempel-menempel di pohon-pohon besar Bisa dari pohon mangga Kemudian pohon petik Kemudian pohon-pohon mahoni Pohon-pohon yang besar-besar ya teman-teman Dan Tanaman ini tidak merusak Tanaman yang lain ya teman-teman Ini hanya menumpang saja Dan tidak menyerap tanaman-tanaman Yang ditumpangi ini Nah teman-teman Tanaman ini sangat bagus sekali Dan sangat unik sekali Kenapa disebut dengan tanduk rusak Karena Teksturnya seperti ini Memiliki seperti dengan tanduk rusak ya teman-teman Tanduk rusak biasanya melengkung-melengkung seperti ini Nah seperti Contohnya seperti Rusa-rusa jantan Nah jadi seperti ini teman-teman Nah Nah teman-teman Untuk Untuk pertumbuhan Tanduk rusak ini Biasanya Seperti Paku-pakuan ya teman-teman Semua di pakis-pakisan ini Akan tumbuh Di bagian-bagian samping ini Ini sebanyak-banyak Dan banyak-banyak Dan ini Biasanya Ini untuk Tanduk rusaknya yang sudah tua Akan mengering Seperti ini Dan nanti ini akan tumbuh lagi Mudah lagi tumbuh lagi Tambah kecil-kecil Seperti bertunas-tunas ya teman-teman Nah teman-teman Caranya Mudah sekali Untuk menempelkan seperti ini Kita bisa menggunakan Kawat Bisa menggunakan Tali rafia Bisa menggunakan Tali tambah Kita ikat saja di pohonnya Begitu saja sudah mudah Dan Untuk Tanaman tanduk rusak ini Tidak rewel Tidak ribet Untuk merawatnya teman-teman Cukup kita siram Tidak perlu pakai pupuk apapun Ini akan sangat bagus sekali Dan Tanaman tanduk rusak ini Biasanya memanjang Akan sampai Memanjang sekali ya teman-teman Sampai Mungkin sekitaran paling panjang sekali Itu saya pernah lihat Antara hampir 2 meter ya teman-teman Oke teman-teman Setelah ini Kita akan Saya akan Mengikatnya Di pohon-pohon Seperti di Pohon mangga Nah kebetulan Di rumah saya ini Ada pohon mangga Saya akan ikat Menggunakan Apa namanya Kawatnya teman-teman Oke Kita langsung saja ya Nah teman-teman Kita pilih Salah satu pohon Yang akan kita tempelkan Yaitu Tanaman tanduk rusak Ya teman-teman Kita pilih Salah satu pohon Bisa pohon yang Menjulang lurus Atau bisa yang miring Kita pilih salah satu Yang penting kuat ya teman-teman Seperti contohnya Yaitu pohon mangga Pohon mangga ini sangat kuat sekali ya teman-teman Dan pertumbuhannya sangat lama sekali Kemudian kita Paskan rata-ratanya Jangan terlalu tinggi Dan jangan terlalu ke bawah Dan seperti ini contohnya teman-teman Kemudian kita ikat Lebih dahulu Menggunakan kawat Kemudian Paskan Nah kemudian kita Angkat Yaitu tanduk rusak Tanaman tanduk rusak Kemudian kita angkat pelan-pelan Kemudian Paskan Seperti ini ya teman-teman Nah kita buka terlebih dahulu Apa namanya Yaitu kawatnya Kemudian ikat Kita Tempelkan salah satu Kawat yang satu Dan kawat yang satu Kita ikat Nah seperti ini Contoh-contohnya mudah sekali teman-teman Tidak ribet-ribet ya Untuk menempelkan Tanaman tanduk rusak ini Karena tanaman tanduk rusak ini Hanya menempel ya Pada pohon-pohon indukan Seperti pohon mangga Pohon yang lain Yang kuat-kuat Seperti pohon rambutan Kemudian yang lain-lainnya Kemudian ikat Seperti ini Ikat pelan-pelan Menggunakan kawat bisa Menggunakan tali rafia juga bisa Nah seperti ini Untuk kenapa kita harus mengikatnya Karena Untuk tanaman tanduk rusak ini Untuk awal-awal Masih bisa Belum bisa menempel ya teman-teman Karena Kita masih butuh bantuan Berbeda sekali Tanaman tanduk rusak Yang tumbuh liar Di alam-alam bebas ya Karena Mereka sudah menempel Dengan eratnya Dan di pohon indukannya Itu sendiri Dan tidak berpindah-pindah Sedangkan yang kita miliki Tanaman tanduk rusak Yang kita Kita ambil Kita hanya Membantu saja Untuk menempelkan Yaitu Menggunakan kawat Tali Dan lain-lainnya Nah teman-teman Setelah kita ikat Kemudian kita biarkan saja Mungkin sekitaran Satu bulanan Dua bulan itu Mungkin Tanaman tanduk rusak Ini akan menempel Nah setelah itu teman-teman Ikatannya baru kita lepas Seperti itulah Contohnya Untuk menanam tanduk rusak Atau menempelkan Tanduk rusak Di pohon-pohon Seperti pohon mangga Pohon nembutan Dan yang lain-lainnya Mudah sekali ya teman-teman Seperti ini Cara-caranya Teman-teman bisa melihat ya Ini video-videonya Caranya seperti ini Mudah sekali Bahkan teman-teman Sekarang bisa menggunakan Pot-pot yang ditempel Di tembok Yang itu Menggunakan Sabut-sabut kelapa ya Modern sekali sekarang Ada yang Bisa diperbarui lagi Tidak harus kita tempelkan Di pohon Jika teman-teman Tidak memiliki pohon Bisa tempelkan di tembok Menggunakan bantuan Pot-pot Yaitu seperti Pot-pot vertikal ya Yang lurus ke atas Tanaman tanduk rusak ini Sudah dimana-mana Sudah banyak sekali Peminatnya teman-teman Bahkan di kota-kota besar Sudah memiliki Banyak orang yang memiliki Tanaman tanduk rusak ini Jepat sekali Pertumbuhannya Tanaman tanduk rusak ini Nah itu teman-teman Kita ambil Untuk yang Indukan Anak-an Yang ini jatuh Kita tempelkan saja Itu saja ya teman-teman Mudah sekali ya Tanaman tanduk rusak ini Nah teman-teman Jadinya seperti ini ya Kita tidak perlu harus Benar-benar Ikat Gimanapun Kayak gini pun Sudah cukup ya teman-teman Menggunakan gawat Tidak masalah Karena ini pertumbuhannya Cepat sekali Dan tidak akan merusak Ini hanya untuk mengikat Nanti akan Jika sudah menempel Ke Pohon indukannya Seperti Atau pohon mangga ini Baru kita lepas ya Ininya Ini hanya untuk sementara saja Jadi tidak akan Merusak lingkungan ya teman-teman Hanya mengikat Mungkin sekitaran Butuh 1 bulan 2 bulan Baru kita lepas Ikatannya Oke teman-teman Itu saja Semoga bermanfaat Buat teman-teman Salam Lestari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh